pengen sih pulang pulang kampung kangen sih tapi tahan dari hati yang lubuk yang paling dalam jomblo berlaku orang tua sekarang wih di bonus Halo kawan-kawan kembali lagi di kitanya kitanya merupakan salah satu program dimana kita mencari tahu mengenai pendapat atau pengalaman beberapa orang tentang suatu fenomena tema kita kali ini adalah mudik atau pulang kampung kemarin sempet rame mudik atau pulang kampung versi Bapak Jokowi Dodo atau Jokowi menurut Jokowi mudik itu dilakukan menjelang hari raya lebaran Idul Fitri sedangkan pulang kampung dilakukan jauh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan Nah kali ini kita sudah mengundang beberapa mahasiswa yang akan kita tanya pendapat mereka mengenai mudik atau pulang kampung so langsung aja kita simak pendapat mereka Halo nama saya Niaoi saya dari Sumba Timur saya perkenalkan nama saya nama lengkap saya biasa di siapa atau dipanggil di luar sana nama Iron asal saya dari Flores NTT ND khususnya Halo nama saya Jerno Susar asal dari NTT Atembo nama aku Harni aku dari Nusa Tegara Barat saya sekarang masuk semester empat sekarang semester enam sekarang semester berapa ya delapan sekarang semester tua orang tua sekarang wih Alhamdulillah udah semester empat kalau mudik itu kalau yang sekilas saya dengar mudik itu adalah apa ya kalau orang ya kalau kita mahasiswa bilang itu mudik itu apa pulang kampung biasanya pulang kampung kalau mudik pulang kampung pulang kampung pulang kampung baru satu kali mudik itu belum pernah udah disini udah masuk tiga tahun lebih belum pernah mudik baru sekali kalau mabah dulu itu sering sih pulang cuman pas kovit kemarin nggak pulang ya jujur ya ini pengen sih pulang tapi dari keluarga bilang tunggu selesai dulu baru pulang sekalian malas sih mau cari banyak pengelaman di Jawa Hai budget paling utama ya budget lah karena menurut saya pulang terus dirumah juga ngapain gitu paling cuman rebahan doang kan daripada pulang buang-buang biaya mending disini aja orang rumah kangen sih biasa aja sih kalau udah terbiasa gitu ngerantau dari SMA kalau kangen sama orang rumah jujur aja dari hati yang lubuk yang paling dalam mesti kangen karena kita dilahirkan dari kampung otomatis kita pengennya ke kampung itu udah wajar kangen sih tapi tahan mama mama aja iya untuk keluarga mama tapi ada satu komunitas juga sih kalau paling kangen yang paling pertama itu adalah kedua orang tua terus yang kedua itu keluarga sama teman-teman waktu masih kecil bareng terus tiba-tiba kita sendiri pergi ya otomatis kangen mama bapak enggak kalau bapak sih biasa aja gitu soalnya mama lebih akrab banget gitu sama aku dia aja gibah juga enak kalau mama kalau ayah mah dari intinya doang kalau ngobrol sama dia nggak asyik orang rumah semuanya pengen ketemu nanti kalau ketemu langsung saya pengen kasih kejutan apa ya kejutannya itu di saat saya sudah selesai kuliah pengennya pulang saya berkata kepada ibu-ibu inilah hadiah buat ibu ayah inilah hadiah yang ibu tunggu-tunggu selama saya merantau di Jawa pasti mau bilang minta maaf gitu karena sering ngerepotin mereka gitu enggak pengen peluk apa enggak pengen peluk peluk sih tapi aku orangnya genzi kalau peluk kamu enggak pulang ini berarti ada yang di sini yang membuat sesuatu yang buat kamu enggak pulang ada pacar gitu kan mungkin enggak ada enggak ada aku orangnya jomblo bener-bener laku paling cuma selama mau ngomong apa ya enggak ada sih astaga bingung kayaknya bingung ngomongin apa kalau sampaikan lewat kata-kata kayak segan sih tapi biasanya itu langsung peluk aja itu kan pasti mereka udah tahu kalau ya saya benar-benar rindu masakan mama sih soalnya paling enak deh masakan video kayaknya jalan-jalan cari tempat wisata baru soalnya banyak yang berubah di kampung kayak pengen pulang terus explore suasana rumah sama ya suasana kampungnya pemandangannya yang penting jalan-jalan ya dulu waktu kecil dicariin tapi sekarang enggak karena mereka udah tahu akunya disini masa mereka mau nyari aku disini enggak mungkin enggak dicariin soalnya kan tahu kesini ngapain jadi enggak dicariin enggak soalnya udah tahu kemana iya sering telponan atau video call telpon kadang video call juga kalau sering sih tidak ya karena di sisi lain saya juga laki-laki tidak terlalu sibuk dengan HP sibuknya cuma dengan olahraga kuliah itu saja sih dalam seminggu itu palingan satu kali atau dua kali telepon kadang satu bulan baru telepon dua kali biasanya teleponan atau video call sama orang kadang teleponan kadang video call kalau ibu udah enggak nahan pengen mau nangis saya matikan ibu enggak usah nangis biar kita telepon biasa aja sering dong tiap minggu tiap enggak tiap hari sih cuma tiap minggu tuh pasti ada sering kalau kompes sering teleponan atau video call kadang telepon kadang video call juga seberapa sering kan tiap hari enggak enggak juga kalau tiap hari waduh kesian paketannya mereka kalau disini kan pakai wifi jadi enak Biasanya itu langsung dari Surabaya transitnya ke Kupang terus Kupang langsung ke tempat saya yaitu Ende Flores kalau pakai kapal sih tiga hari tapi kalau misalnya pakai pesawat itu hanya dua jam bisa kalau pesawat dari dari Surabaya ke Kupang itu dua jam terus dari Kupang ke Atumbua lagi itu sekitar 8 jam lah 8-9 jam kadang kapal kadang pesawat kemarin kapal paling suka naik kapal atau pesawat? naik kapal kenapa? bisa nikmati pemandangan di laut paling sering eh kapal belum pernah sih pengen coba cuman paling sering pesawat aku lebih suka naik kapal karena menurut aku kalau naik kapal itu bisa menikmati gitu kita bisa mampir juga ke Bali ke Mataram ke Lombok juga jadi enak aja gitu kalau naik kapal kan bisa lihat pemandangan gitu kan keindahan alam gitu kalau pesawat kan cuma bisa lihat awalnya doang gitu sebentar lagi ya betah banget apa yang bikin betah dimana? suasananya sama orang-orangnya yang ramah ya jujur aja kalau betah sih betah lah tapi jujur pengennya sih mau pulang betah mau pulang sih apa yang bikin betah di Malang? yang bikin betah di Malang suasananya sih kayaknya suasananya gimana? iya mudah kayaknya serba mudah yang susah kayaknya cuma tugas akhir hahaha 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 lumayan sih betah kalau tanggal tua eh kalau tanggal muda kalau tanggal tua enggak hahaha 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 oke terimakasih sama-sama terimakasih udah oke terimakasih di-share ke teman-teman kalian karena berbagi itu indah sehari kita pula